Halo teman-teman, balik lagi di channel Borneo Gaming Jadi di video kali ini saya akan kasih tips dan trik lagi kepada kalian Jadi buat kalian yang belum menyelesaikan quest top up harian Kalian bisa menyelesaikannya dengan membeli weekly diamond pass Kalau kalian membeli weekly diamond pass di store saya Akan menyelesaikan quest yang 100 diamond Kalau di store sebelah katanya cuma 82 diamond Nah disini kalian bisa lihat durasinya Saya langsung top up di store saya Dan disini durasinya sudah bertambah Oke disini kita cek lagi di yang event top up harian Nah ini quest 100 diamond atau quest top up 100 diamondnya sudah selesai Jadi dengan membeli weekly diamond pass di store saya Kalian bisa menyelesaikan quest yang 100 diamond Nah disini juga saya akan jelaskan apa fungsi dari saving box ini Jadi Moonton sudah merilis fungsi saving boxnya Yang dimana kalian bisa menyimpan weekly diamond pass yang kalian lupa claim Tapi dengan satu catatannya kalian wajib login guys Kalau misalnya kalian gak login itu weekly diamond passnya akan hangus Berbeda kalau kalian login tetapi kalian lupa claim itu tetap akan masuk ke dalam saving boxnya Jadi disini saya mulai dari tanggal 13 saya login tetapi saya gak claim Weekly diamond passnya dan dia otomatis masuk ke dalam saving boxnya guys Ternyata saving boxnya bisa menampung hingga lebih dari satu minggu Weekly diamond pass yang belum saya claim Jadi disini intinya minima kalian harus login biar weekly diamond passnya tidak hangus Jadi weekly diamond pass ini sangat worth it sekali apalagi untuk menyelesaikan quest top up Nah buat kalian yang mau beli kalian bisa kunjungi store saya Linknya ada di deskripsi atau kalian klik saja www.borneogaming.com Harga weekly diamond passnya cuma 27 ribu Oh iya weekly diamond pass bisa di stack hingga 10 kali dalam satu akun ya Tidak bisa lebih guys Dan pastikan juga kalian tidak ada langganan aktif yang kalian beli via in game ya Kalau mau beli di store saya Oke teman-teman jadi sekian dulu untuk penjelasan di video kali ini Sampai jumpa lagi di video selanjutnya ya Bye bye Sub indo by broth3rmax